Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lina Ginting Hari ini terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi Tepatnya di kilometer 53-400 Jalur B Tebing Tinggi Medan Desa Adolina Kecematan Perbawangan, Kabupaten Sedang Budagai Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau sekitar pukul setengah 12 Mobil minibus Toyota Kijang Grand Extra nomor polisi BK1090OZ yang dikemudikan oleh Bapak Haji Saliman umur 62 tahun Beliau adalah pensiunan BUMN Beliau membawa sembilan penumpang yang bernama Siti Aminah Purbah Ros Maida Mawar Purbah Suhana Purbah Anggi Elvirahani Asmita Dewi Saragi Rahma Sakinah Zen Mohamad Davah Abeo Sabik El Fatin Kejadian bermula sewaktu mobil minibus Toyota Kijang Grand Extra nomor polisi BK1090OZ yang dikemudikan oleh Saliman datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan sesampainya di TKP diduga karena ban belakang sebelah kiri pecah mengakibatkan pengemudi terkejut dan hilang kendali sehingga menabrak beton pembatas jalan tol hingga terbalik akibatnya penumpang tersebut di atas mengalami luka-luka ringan dalam kejadian ini kita bisa antisipasi bagaimana kita berjalan jauh supaya selamat yaitu dengan melihat kondisi kenderaan atau mengecek kondisi kenderaan yang akan kita bawa sewaktu kita ingin berjalan jauh cerita kembang kronologi selaka lantas tadi tadi adalah kalantas tanggal 17 Mei 2021 sekirah fokus 11.30 WIB di jalan tol Tebing Tinggi menuju Medan yaitu jalur B di kilometer 53-400 yaitu lakar tunggal yang mengakibatkan penumpangnya luka ringan dan sudah dilarikan ke rumah sakit Grand Medestra apa penyebabnya? penyebab terjadi kesalahan mobil minibus kijang Grand Extra BK 1090X itu penyebabnya ban belakang sebelah kiri mengalami pecah sehingga supir hilang kendali menabrak median jalan atau pembatas jalan yang berada di tengah sehingga terbalik ada korban jiwa bang dalam persiapan korban jiwa hanya luka-luka ringan dan perugian material yang salah satunya ada terjadi sesak nafas akibat kesalahan itu hanya luka-luka licet oke sampai disini dulu sampai ketemu di video Lina Giting berikutnya Assalamualaikum bye-bye yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya terima kasih